Seorang wisatawan tewas terjatuh dari Wahana Jembatan Kaca Wisata Hutan Pinus, Lim Pakus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang pecah pada Rabu 25 Oktober 2023. Korban tewas berinisial FA berusia 49 tahun merupakan warga Kertayasa Banjar Negara. Sementara korban kritis berinisial A, 41 tahun asal desa Widodo Martani, Klaten. Korban jatuh dari ketinggian sekitar 15 meter dan membentur batu cadas yang berada di bawah Jembatan Kaca Hutan Pinus, Lim Pakus. Satreskrim Polresta Banyumas telah memeriksa sejumlah saksi terkait kejadian tersebut. Pihak yang diperiksa termasuk pemilik dan pengelola Jembatan Kaca Hutan Pinus, Lim Pakus, Banyumas, Kamis 26 Oktober 2023. Kasatreskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyadi mengatakan saksi sudah diperiksa berjumlah 9 orang termasuk pihak owner dan juga pengelolanya. Sementara diberitakan Tribun Jateng.com, sejauh ini ada 12 orang saksi yang diperiksa. Kompol Agus Supriyadi menjelaskan pihaknya akan fokus dulu ke Jembatan Kaca yang ada di Lim Pakus. Pihaknya mengatakan ada dugaan unsur kelalaian, namun masih menunggu hasil penyelidikan. Kompol Agus juga menambahkan keterangan dari pengelola pembangunan Jembatan Kaca Degiong tersebut, dikatakan tak dilengkapi dengan uji kelayakan. Menurut Agus, semestinya Jembatan Kaca semacam ini harus memiliki standarisasi uji kelayakan yang dikeluarkan dari pihak terkait. Pembangunan Jembatan tersebut, kata Agus, dikerjakan oleh pemilik wahana dan karyawannya selama 11 bulan dan mulai dioperasikan saat libur lebaran kemarin. Ada pun bentuk Jembatan ini seperti letter T dengan panjang masing-masing sisi sekitar 15 meter dan tinggi 15 meter. Jembatan tersebut terdiri dari beberapa lempeng kaca. Setiap lempeng memiliki ketebalan 1,2 cm, panjang 243 cm, dan lebar 118 cm. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos. Terima kasih.